Oke halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya yaitu di channel ini Oke ini yaitu kemarin ya yang tanaman kangkung yang kemarin kita tanam ya teman-teman ya Sudah ada yang tumbuh kecil, ada yang sudah tumbuh besar juga ya teman-teman ya seperti ini Dan ada juga ini kemarin ada tanaman bayam ya teman-teman ya Untuk kangkung seperti ini, kalau bisa itu kita petik ya jangan terlalu, jangan dibedol atau jangan dicaput ya teman-teman Kita petik aja seperti yang disini, itu nanti dia akan berjabang ya teman-teman Jadi lebih banyak lebih awet bisa kita panen setiap hari ya teman-teman ya Nah seperti ini ya, ini belum bisa kita panen karena masih kecil ya teman-teman ya Masih kecil nanti kalau sudah besar bisa kita petik dan jangan dicaput ya teman-teman ya Nanti kita tinggal kasih apa namanya dibawahnya ini Kasih pupuk-pupuk ya agar tanaman ini nanti akan menjadi setelah dipetik menjadi banyak Jadi kita tanam sekali tetapi kita panennya berkali-kali Seperti ini teman-teman lihat ya, ini yaitu tanaman kangkung Tentunya ini belum disiram ya, kalau bisa disiram pagi dan sore hari ya teman-teman ya Dan jangan lupa dikemburkan untuk pinggir-pinggirnya ya seperti ini Dikembur pakai apa namanya, pakai canggul atau pakai apa ya teman-teman ya Di pinggirnya ini kita kemburkan seperti ini Lalu bisa kita kasih pupuk ya di sebelah sininya Dan itu nanti kita petik ininya dan nanti akan menjadi lebih banyak Nah begitu ya teman-teman ya Nah untuk penanaman dan penyiraman itu pagi dan sore hari ya teman-teman Tapi jangan berlebihan, karena kalau berlebihan nanti akan becek dan akan menjadi mati juga ya teman-teman ya Jadi tidak hidup bergembang tapi dia layu nanti Kalau kebanyakan air Dan untuk pemetikan kalau bisa itu pagi dan sore ya teman-teman Jangan siang hari ya Jadi pagi dan sore kita petik sebelah sini Nanti bawahnya biarin aja nanti kita pupuk nanti akan dia pupus lagi teman-teman Pupus dan bisa kita petik dan kita masak lagi teman-teman Jadi bisa kita gunakan panennya itu Panennya bisa berkali-kali Karena kita apa namanya Karena kita nanamnya sudah kita beri pupuk Dan dia akan menjadi lebih subur dan cepat Dia pupusnya itu cepat lebih cepat Oke Mungkin video dari saya mungkin sekian ya Tentang tanaman apa namanya ini Tanaman Tanaman apa namanya Kangkung ini ya teman-teman ya Semoga teman-teman Bisa memahaminya Saya sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya teman-teman ya Oke terima kasih